Pemirsa mantan di rut PT Pelindo 2 R.J. Lino pagi tadi kembali diperiksa penyidip bares krim Mabes Polri. Sudah tiga kali R.J. Lino diperiksa sebagai saksi oleh bares krim Polri. R.J. Lino kembali diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobil krain di PT Pelindo 2. Pagi tadi R.J. Lino datang lebih awal pukul 9 pagi dari jadwal yang diagendakan pukul 10. Mantan orang nomor 1 di Pelindo 2 ini langsung memasuki gedung bares krim tanpa berkomentar kepada awak media. Pemeriksaan sebetulnya telah dijadwalkan tim penyidik bares krim sejak 28 Desember 2015 lalu. Namun R.J. Lino mangkir dan baru memenuhi panggilan rabu ini. Tim penyidik enggan berkomentar terkait peningkatan status R.J. Lino sebagai saksi menjadi tersangka. R.J. Lino telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberatasan Korupsi KPK dalam kasus yang berbeda. Bares krim baru menetapkan seorang tersangka dari PT Pelindo 2 yakni Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo 2 Deryaldi Nurlan.